3 alasan gacha cowok cantik ini Yang pertama, buff critical yang berguna Lo punya karakter dengan gameplay main critical, mau lebih sakit lagi criticalnya Ezra solusinya Pas kita pake skill yang ini, Ezra bisa ngasih shield ke semua tim berdasarkan max HPnya dikali 15% selama 1 round Nah, selain dari shieldnya, Ezra bakal munculin jamur kecil yang berwarna biru Nah, jamur ini yang nanti bakal ngasih critical damage ke semua tim sebesar 40% Gila coy 40% critical damage buat semua tim Gede banget itu Ya, gue tau, Vila juga bisa ngasih 40 critical damage Tapi cuma single target dan karakter yang di buff itu harus mental damage Kalau reality ya cuma bisa sampai 20% doang Tiba-tiba Vila itu masih di server chain ya, jadi itu masih lama banget gitu Nah, selain ngasih buff critical damage ke semua tim, Ezra ini juga bisa ngasih di buff ke semua musuh Di buffnya apa? Yaitu adalah damage taken reduction sebesar minus 25% Jadi musuh itu bisa aja punya damage taken reduction yang gunanya mengurangi damage yang masuk sekian persen Nah, dengan kita ngurangi damage taken musuh, damage yang kita kasih itu akan lebih maksimal lagi gitu Ya, simpelnya kayak gitu sih, damage reduction itu Mungkin ini nggak kerasa buat status biasa, tapi bakal kerasa nanti kalau kita main di raid boss gitu ya Atau mungkin limbo ya yang kadang punya aturan-aturan yang unik gitu Yang jelas di buff ini ngebantu banget lah Tapi sama ke Vila, si Ezra ini juga punya beberapa gimmick biar mencapai 40% critical damage Ataupun pengurangan damage taken reduction yang tadi Yaitu adalah gimmick jamur Ya, sesuai dengan lore-nya, si Ezra ini adalah seorang peneliti jamur Makanya, Ezra di gameplaynya juga main-main sama jamur Jadi gini coy Setiap Ezra ngelakuin skill basic, Ezra bisa tumbuhin 1 jamur Dan jenis jamurnya ini bakal sesuai dengan skill yang dipake Jadi kalau Ezra pake skill buff, Ezra bakal numbuhin jamur warna biru kecil Kalau Ezra pake skill di buff, Ezra bakal numbuhin jamur warna merah kecil Ingat ya, biru berarti ngasih buff critical, merah buat ngasih di buff damage taken reduction Nah, kalau kita perhatiin, jamur yang tumbuh di awal itu bakal muncul dengan ukuran yang masih kecil Nah, untuk mendapatkan buff atau debuffnya Ezra ini Kita harus numbuhin jamurnya itu sampai besar Dan akhirnya pecah jadi buff ataupun debuff Yes, jamur-jamur ini bakal pecah dan akan ngasih efek sesuai dengan jenis jamurnya Nah, untuk pecah, mereka itu butuh 3 tahap Dari kecil, sedang, besar Dan akhirnya pecah dan ngasih efek buff ataupun debuff Unik gitu ya, sekaligus ngeribetin sebenernya gimmicknya ini Jadi gak kayak buffer-buffer lain, Ezra ini gak bisa langsung ngasih buff ketika digunakan gitu Oh iya, btw jamur yang tumbuh itu cuma bisa 2 doang ya Lo mau max potray pun si Ezra ini, ya cuma bisa ngasih 2 jamur aja Jadi antara lo numbuhin warna biru sama merah, atau biru sama biru, ataupun merah sama merah Nah, pertanyaannya, gimana cara si jamur ini tumbuh besar? Ada 3 cara Yang pertama, tunggu aja setiap round Nah, jadi walaupun lo gak pakein contention atau kartu si Ezra Jamur ini bakal tumbuh setiap akhir dari round Jadi mau lo AFKin si Ezra ini, gak mau pake kartunya sama sekali Selama ada jamur, itu jamur bakal tumbuh sendiri Dan tentunya bakal pecah sendiri, dan bakal ngasih buff atau debuff Tapi ya lama amat gitu ya Berarti setidaknya kita harus nunggu 4 round dulu dong Biar bisa pecah gitu jamurnya Nah, disinilah Eureka bekerja Itu cara kedua ya Cepetin pake Eureka Kalo kalo liat, si Ezra ini juga punya mekanik Eureka Lo butuh 2 Eureka buat mempercepat pertumbuhan jamur lo Dengan syarat, kartu incantention lo sesuai dengan warna jamurnya Dan udah punya 2 jamur Jadi gini, misalkan lo punya 1 jamur warna biru Dan lo punya 2 Eureka Kalo misalkan lo pake skill buffnya Lo gak bakal mempercepat jamur yang 1 Melainkan lo bakal numbuhin jamur baru Dan tetep Eureka nya gak bakal kepake Jadi syaratnya lo harus punya 2 jamur dulu Untuk mempercepat jamur dengan Eureka Nah, misalkan lo punya 2 jamur Warna biru sama warna merah Dan lo punya 2 Eureka Nah, pas lo pake skill buffnya Ezra Otomatis Eureka yang lo punya Bakal kepake Dan akan mempercepat pertumbuhan jamur warna biru Satu step Ingat, jamur biru yang lo percepat Bukan warna merah Karena lo pake skill buffnya Yang dimana skill buff itu Yang ngasilin jamur warna biru Jadi kalo misalkan lo pake skill buffnya Yang dipercepat berarti warna merah Bukan warna biru Jadi harus sesuai dengan kartu dan warna jamurnya Nah, pertanyaannya Gimana kalo misalkan jamur merah dua-duanya gitu ya Dan yang lo mau pake itu skill buffnya Dan tentunya itu gak sesuai ya Jamur biru itu harus disamain sama buff in contention Sedangkan merah sama di buff gitu Nah, kalo misalkan ada merah dua-duanya Dan lo cuma punya kartu buff dan lo mau pake gitu ya Kalo misalkan keadaannya kayak gini Sebagai gantinya Jamur lo gak bakal dipercepat Tapi Ezra bakal dapet satu moksi Kayak gitu Dan tentunya Eureka lo kepake dua step Tapi ini harus di tiga dulu ya Baru bisa kayak gini Jadi gak ada rugi gitu Gak ada yang kebuang sia-sia Pertanyaannya Cara dapet Eureka itu gimana? Sayangnya Dapet Eureka ini Rada sulit di Ezra ya Cara dapetnya yang pertama Dapet dari Pertama kali masuk battle Ya kalo lo punya Ezra PN0 Ya lo cuma dapet 2 Eureka doang Kemudian dapet dari ultimate Yes Pas ulti Dia dapet 4 Eureka Ya Cuman dari 2 ini doang Bisa dibilang Rada susah lah ya Gimana? Rada ribet kah mekaniknya? Gak lah ya Kalo pas main mah Nah ada satu cara lagi nih Supaya mempercepat pertumbuhan jamur lo Yaitu dengan Ultimate Yes Dengan ultimate Jamur yang lo punya Mau besar sedang kecil Langsung pecah Dan otomatis bakal ngasih lo efek buff Atau debuff Intinya ultimate ini akan Mempercepat pertumbuhan jamur lo Dan langsung lo dapet buffnya gitu ya Tanpa harus nunggu Tumbuh satu round satu round gitu Atau udah pake mekanik Eureka gitu ya Dengan ultimate ini langsung instant dapet buff gitu Nah jadi gitu coy Soal perjamuran ini gitu Oh iya Setiap lo ngelakuin basic skill HP Cazer ini bakal ngurang ya Jujur gue gak tau Kenapa Blue Post bikin drawback kayak gini Tapi ya Sebenernya bisa teratasi di insight 3 nya Karena selama ada jamur Ezra ini bisa ngelakuin self healing Untuk setiap jamurnya Hal ini itu berdasarkan loss HP 8% Oke Kita lanjut ke alasannya kedua Yaitu adalah Bisa ngasih shield Arkadis yang bisa ngasih shield Di reverse untuk sekarang Ini masih belum terlalu banyak sih Paling ada Tenon untuk B5 nya Sama Miss New Babel untuk B6 nya Tapi kedua itu bisa dibilang Kurang populer sih ya Tenon ini masih oke lah Bisa ngasih shield Dia juga bisa ngasih Debuff yang penurunan defense nya Yang lumayan tinggi yaitu 30% Tapi sayangnya khusus reality aja Dan buat dapetin debuff nya Juga harus ulti dulu Jadi ya rada ribet gitu ya Jadi mungkin lebih kepake shield nya Daripada debuff nya sebenernya Terus New Babel juga bisa ngasih shield ya Tapi kit-kit nya lebih ke arah taunting ya Jadi gak ada efek apa-apa ke tim Yang ngebuat si Miss New Babel ini Rada-rada susah digabung dengan Arcanist yang lain Kecuali emang lu mau pake tim defense Kayak Voyager Miss New Babel sendiri Balon party atau mungkin ditambah si 37 Karena 37 nya punya mekanik fall up damage Dan Miss New Babel bisa nge-support hal itu Biar tambah damage lah Nah kalau si Ezra ini Dia ini bisa ngasih shield dan juga bisa nge-support tim Jadi lebih enak lah Lebih fleksibel dimasukin kemana-mana juga Ya walaupun emang lebih bagus Kalau digabung sama DPS yang main critical sih Tapi tetep aja Support dari Ezra ini gak bantu banget Daripada shield-shield yang lain Yang lebih nice gitu mainnya Karena selain dari bisa ngasih shield yang gunanya buat nahan damage dari musuh Si Ezra ini juga bisa ngasih Moksi dan Eureka ke semua tim Yes yang ketiga yaitu adalah bisa ngasih Moksi dan Eureka Moksi ini emang penting banget sih di game ini Karena emang semakin cepet Moksinya kekumpul Semakin cepet juga Arcanist buat ultimate Penambahan Eureka ini juga penting Tapi Eureka ini gak bakal guna Kalau misalkan kalian gak bawa karakter dengan mekanik Eureka Tapi tenang Mekanik Eureka ini udah lumayan banyak diimplementasinya di kebanyakan Arcanist yang akan datang Jadi Ezra ini masih oke atau masih relevan buat dibawa ke tim manapun gitu ya Dan yes kayak gitu aja Tiga keunggulan kenapa kalian harus gak cari si Ezra ini Kesimpulannya si Ezra ini sebenernya bagus coy Dia emang bisa dipakai di segala tim Apalagi kalau main DPSnya itu main critical Gak main critical pun sebenernya gak masalah Karena shieldnya juga berguna Dan ultinya juga berguna buat nambahin Moksi dan Eureka Kayak misalkan kalau kalian main Milania gitu ya Milania itu kan gak main critical Tapi butuh banget Moksi Nah ini berguna gitu ya Kalau misalkan kita pake si Ezra gitu ya Supaya dia bisa nambah Moksi Walaupun dari ultimate-nya Tapi still better daripada gak ada sama sekali gitu Ezra ini juga cocok banget buat kalian bawa di raid Karena yang kita tau raid ini kan emang mainnya rada lama ya kan Nah mekanik jamur ini juga terbilang butuh run yang banyak juga Makanya cocok buat dibawa long run Dan efeknya juga lumayan lama gitu ya Efek buffnya Ezra ini 2-2 run semua Jadi enak buat dibawa gitu ya Shieldnya juga berguna buat nahan damage musuh juga Di raid juga tentunya Yang makin tinggi skor lo makin gede juga damage-nya gitu ya Dengan shieldnya Ezra ini Ya bisa nahan damage dari musuh atau dari boss raid gitu Kalau kita gabungin sama mungkin Tooth Fairy Atau mungkin sama Vila nanti Dan lo main karakter critical Misal Spatodea ataupun Winsong Atau Liliya atau siapa gitu ya main critical Ya itu senergi banget coy Lo mau pake Spatodea main DPS Si Solle support burn Ezra support crit Vila atau Tooth Fairy juga bisa gitu ya Atau kalau mau lebih enak lagi Winsong main DPS Six support Ezra support crit Vila ataupun Tooth Fairy Healer crit ya kan Beuh Formasi mental damage terbaik sih Intinya si Ezra ini sebenernya bagus sih Cuman Cuman gitu ya Ezra ini deketan sama karakter limited si Jiyu Nyangzi Jadi makanya orang-orang pada nge-skip dia Termasuk mungkin gue karena udah ampas banget di Spato gitu loh Jadi ya abis resource gue Takut gak dapet si Jiyu karena Gacha di Reapers ini lumayan ngeri sebenernya Padahal si Ezra ini menurut gue potensinya lumayan Karena kedepan mental damage itu udah mulai bagus-bagus karakternya Dan juga main critical juga kayak Winsong itu Tapi namanya limited ya kan Siapa yang mau nge-skip gitu ya Lagian si Jiyu Nyangzi juga gak kalah bagusnya Daripada si Ezra ini Yang gue bisa bilang better skip si Ezra Daripada lo gak dapet si Jiyu gitu Karena Jiyu ini terlepas dari kata limited Ini juga dia bagus banget buat kita dapetin gitu ya Sebagai DPS mineral Dan untuk opsi mineral ini juga sedikit Masa kalian harus bertahan dengan Eternity gitu ya Masih mending kalau kalian dapet si Kalabauna Tapi misalkan kalian cuma bertahan dengan Eternity kayak gue Yang mending kalian dapetin Jiyu ini gitu DPS mineral Tapi balik lagi ke lo nya sih Gimana gitu Apakah mau gacha si Ezra ini kah? Atau mau nge-skip? Comment di bawah Segitu aja dari gue Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye